Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba serbi Apapun itu bosku Oke kita pasang ya dan untuk membongkaran untuk unboxing di video sebelumnya udah ya Ini LCD yang dulu Nah ini kan tuh pecah kan Pemilik kepengen diganti LCD full set Dan saya beli Yang tebal juga Murah sih Murah ya Kalau kepengen yang tipis yang ngori itu mahal Mendingan beli lagi yang baru aja Oke ini yang dulu yang warna Goal Dan sekarang hitam Lupa lagi saya masaknya gimana ya Oke ini mesinnya Kita akan pasang dulu ini keprem ini ya Oke co Pertama-tama co Nah jadi cocok-cocok Ini pasang dulu LCD-nya kesini ya Keprem ini Oke Kita akan bongkar dulu ini segelnya ya Kalau segel udah dibongkar berarti Garansi sudah Is dead ya Udah gak ada garansi lagi Tapi kan di video sebelumnya sudah kita Test ya Jadi LCD-nya bagus Oke ini bongkar ya Waduh Sebentar ini harus digunting Guntingnya gak ada Oke Segel udah Oke Pakai solasi Biar nempel ya Biar gak ngeganggu Ntar pas pemasangan Nah yang gak kalah penting Ini saya juga pernah dulu ya Jadi kan harus dibongkar lagi Nah ini Yang ini Kelihatan gak Oke ini Sensor ya Jadi ini kalau misalkan ketutup Ini kan ketutup biru nih Kalau misalkan gak di krok Gak bakalan sembuh masuk anginnya Ini kalau gak di krok Ini bakalan Kalau misalkan nelfon Itu langsung mati ya Jadi ini harus di krok nih Tuh kan Ini kan udah dibuka tuh Kalau yang ini bening Ini untuk kamera depan Udah bening ya Nah untuk Sensor ini masih biru Nah ini harus di krok nih Isi-isi Pelan-pelan Oke teman-teman Teman-teman bisa lihat disana Ini udah di krok ya Udah dibersihin Dari Warna-warna biru Seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat disana Jadi udah bening ya Untuk Kamera depan udah bening Dan ini untuk Sensor udah bening ya Biar ntar sensornya Bekerja dengan baik Jadi seperti itu Untuk Pemasangannya ya Jangan langsung pasang aja Jebret pasang Nanti kalau misalkan ini ada treble Barunya Oke kalau ininya udah beres Pasang kesini ya Dan untuk LCD nya Teman-teman bisa lihat Tebal sekali Iya Jadi disini agak-agak Renggang Buat tombol home Buat tombol back Back sama resen Agak renggang Jadi harus di Akalin Cuy Ini lem TC LCD nya Saya biasa pakai Lem yang D7000 Pinggir-pinggirnya Dilem ya Tunggu main jempling Nah ini untuk sensor yang ini ya Kita disini Lem tipis-tipis Dulu Begitu Perguso Ganti Ganti Mana yang ditutup Maka ditutup Nah itu Maka ditutup Tunggu Banteng tadi yang jadi youtuber-youtuber Gimwe menuhnya babari youtuber tutorial nah resek sampai mentok yang agak bawah cuh ntar ini ditambahin ya biar ini bisa nempel ke teksen dan back selamat menikmati oke teman-teman yang ini udah kepasang udah dipasang ya untuk konektor LCD nya lalu kameranya udah dipasang lalu kita coba hidupkan yang ini Oke kita pelentek aja ya mantap ini bekas garansi ya oke untuk tombol back apalagi ini recent respon ya responsif bosku kita coba untuk kontrasnya nih mantap bening-bening bling-bling ya oke lah kalau gitu kita pasang aja sebelumnya ini kita matiin dulu HPnya ya di on kalau di standby maksudnya di standby gitu oke setelah itu oke betul ya kita pasang frame belakangnya nih oke berhasil ya oke berhasil tapi disini ada kendala ya kendalanya dikarenakan nih LCD nya TFT atau yang tebal jadi teman-teman bisa lihat disini ya sebentar nah masalah kita itu ini ketebelan ya LCD nya ketebelan jadi gampang sekali ini kita lem aja ya kita lem aja ya sebelum di lem kita rapiin dulu kita pasang baut semua menang sabar habis cu teori buku pe markiran oke disini saya bikin video ini malam-malam di temen-temenin sama bocil-bocil dajal katanya habis markiran gak punya uang buat beli kondom kondom HP maksudnya merah merah dah kocak setik eh tak terangkan lah ini finishing cu finishing nya itu ini nya kurang nempel dikarenakan LCD murahan sama kayak pacar saya dulu murahan sakitnya tuh disini oke ini ini udah udah bagus ini saya saya ganjal barusan disini ya berisik ganjal pakai ini bekas barusan LCD ganjal kesini dikarenakan ini ketebelan nah pokoknya gitulah jangan terlalu banyak mendetail takut kamu itu pintar semua oke kita lem ya jadi ini di lem di lem ini juga kita akan lem teman-teman ya eh sawat di tukang karekang woi oke beres nih untuk back back casing nah ini hingga ini nih yang kita lem biar apa biar ini gak keluar biar gak keluar apa ini bersinar itu lampu lampu dari LCD jadi jadi cara mengatasi LCD tebal dari kekurangan budget jadi kita beli LCD murahan ya caranya seperti ini ya gak apa-apa murahan lah yang penting cuan ya ini saya sengaja beli LCD yang hitam dikarenakan punya lemnya lem hitam jadi biar matching aja ke LCD nya ya oke teman-teman oke teman-teman disini sudah di lem kelihatan gak sih udah di lem dan disini sudah direkatkan juga pakai tuh kan kelihatan ya rametek itu bahasa inggrisnya rametek ya oke oke itu kan kelihatan ya pada belepotan kan tuh disini sengaja dikarenakan ini LCD nya tebal jadi di pinggir-pinggirnya pakai lem ya setelah itu dijepit pakai penyepit ini kalau teman-teman gak punya beli di online banyak yang murah kok pakai karet juga bisa ya pokoknya salam dari Binjai oke ini didiamkan selama 30 menitan mungkin dan setelah itu coret nota jajan baso 8 menit tekan sudah tidak ini ya sebentar belum fokus fokus jadi gak ada keluar apa itu cahaya dari LCD gak ada ya tuh kan jadi caranya seperti itu dilem aja pinggir-pinggirnya tapi jangan sampai ke dalam lemnya ya diperkirain aja diperkirakan aja nah ini udah beres tombolnya sudah mantul juga tombol resin coba mantul juga oke tinggal coret nota ya mantap jiwa mempesona jadi nota see you next video salam newbie jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis untuk kedepannya giveaway biar teman-teman gak ketinggalan giveaway-nya klik tanda loncengnya untuk notifikasi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati